...was played in Uruguay in 1930 in the most appropriate way. As a result, a celebration. And three South American countries, Uruguay, Argentina, and Paraguay will organize one match each. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Pada sebuah kejadian mengejutkan, terbongkarnya informasi bahwa FIFA sendiri yang mengajukan permintaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah piala dunia U-20, menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola internasional. Kabar ini mencuat setelah sejumlah sumber internal FIFA memberikan informasi yang tidak disangka-sangka kepada media. Berbagai pertanyaan pun muncul mengenai alasan dibalik keputusan tersebut dan dampaknya terhadap dunia sepak bola Indonesia. Berita mengenai FIFA yang meminta Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20, mencuat setelah seorang pejabat tinggi FIFA, secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia tersebut dalam sebuah pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah Indonesia. Kabar ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan dan menarik perhatian dunia sepak bola internasional. Menarik untuk disimak adalah alasan dibalik keputusan FIFA untuk meminta Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20. Beberapa analis sepak bola internasional menyebutkan bahwa FIFA melihat potensi besar dalam pengembangan sepak bola di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini, FIFA berharap bahwa piala dunia U-20 dapat menjadi momentum untuk memajukan perkembangan sepak bola di tanah air. Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi pertimbangan utama. FIFA melihat bahwa Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan turnamen sekelas piala dunia U-20. Dengan stadion-stadion modern dan fasilitas pelatihan yang memadai, FIFA yakin bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan turnamen dengan sukses. Keputusan FIFA ini tentu saja memiliki dampak besar terhadap dunia sepak bola Indonesia. Pertama, ini memberikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional. Keberhasilan penyelenggaraan piala dunia U-20 dapat menjadi pijakan untuk Indonesia menjadi tuan rumah turnamen-turnamen besar lainnya di masa depan. Selain itu, dampak ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Turnamen sepak bola selalu menjadi magnet bagi wisatawan dan sponsor. Dengan menjadi tuan rumah piala dunia U-2, Indonesia dapat mengalami peningkatan pariwisata dan investasi yang signifikan. Ini dapat menjadi dorongan ekonomi yang sangat dibutuhkan, terutama di tengah-tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Dengan pengungkapan ini, Indonesia kini harus bersiap-siap untuk menghadapi tanggung jawab besar sebagai tuan rumah piala dunia U-20.